Rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher kini menjadi sorotan publik seusai kabar perceraian keduanya. Di tengah kisruh rumah tangganya dengan Sule, Nathalie Holscher memang banjir tawaran collab di Youtube. Salah satunya ketika Nathalie Holscher menghabiskan waktu bersama Aurel Hermansyah. Nathalie Holscher belak-belakan ingin mempunyai anak perempuan seperti Aurel. Merasa sangat cocok dengan Aurel Hermansyah, Nathalie Holscher mengungkapkan jika ia senang mengobrol bersama anak sambung Asanti itu. Lebih lanjut, Aurel lantas menawarkan diri menjadi anak wanita yang akrab di sapa bunda ini. Mendengar tawaran Aurel, Nathalie langsung menyetujuinya. Seperti diketahui, Nathalie Holscher resmi menggugat Sule ke pengadilan agama Cikarang pada minggu 3 Juli. Selain perihal cerai, Nathalie juga menggugat hak asu dan nafkah anak. Sejak menikah pada 15 November 2020 lalu, keduanya dianugerahi seorang anak laki-laki bernama Azam Andrian Sasutisna. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!